Mas Kibran, 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah, ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Jadi dalam konteks seperti ini, ternyata terbukti bahwa keputusan MK tentang batas usia 40 tahun, itu ternyata sangat penting, karena berkaitan dengan bagaimana kedewasaan di dalam emosional. Mas Kibran, Mas Gibrran, Mas Gibrran, Mas Kibran, Mas Gibrran, Mas Gibrann, Saya masih bertugas sebagai wali kota Surakarta, wali kota Solo Ini saya pengen nanti 6 bulan ke depan saya juga pengen belanja masalah sebanyak-banyaknya Entah itu masalah pemiskinan, pendidikan, masalah panting, gisi Ini kita pengen mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua Semua tempat akan kami sambangi, semua tempat yang banyak masalah, yang banyak kemiskinan yang pasti akan kami sambangi Akan kami pantau, akan kami evaluasi, akan kami dengarkan juga keluar-keluan keluarga Bukan belanja masalah, belanja masalah apakah di Jakarta saja atau di luar sana Semua tempat, karena pada waktu kampanye, pada waktu debat saya sering mengutarakan pentingnya pemerataan pembangunan Bukan belanja masalah di Jakarta saja nanti ya Pasti harus Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tetap sudah ditetapkan Terima kasih Terus saya mengundangkan perjalanan Tenggu, bantuan Yang ada ke depan kami mohon Pimpinannya Pak Keputusan dan inisiatif saya Ekonomi Syariah Peraturan-peraturan beristidik Perwapres Terus tentu sama Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini Ada pertemuan penting Mas Gibran Sebagai Wakil Presiden Yang baru Bertemu dengan Bapak Kiai Haji Maruf Sebagai Wakil Presiden Yang sampai sekarang Masih menjabat sampai Oktober Tapi saya kira ini sangat penting Cukup bersejarah Saya kira Mas Gibran Karena Mas Gibran ini Saya kira adalah Wakil Presiden Termuda dalam sejarah Bertemu dengan Wakil Presiden Yang tertua dalam sejarah Jadi ini Luar biasa Oleh karena itu Seperti apa Yang termuda Dengan yang tertua bertemu Mas Gibran akan bercerita Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media Yang Saya hormati Alhamdulillah Sore hari ini Kami diberikan Kesempatan Untuk soan Kepada Bapak Wakil Presiden Hari ini kami Memohon Bimbingan Petuah-petuah Petunjuk Dari beliau Karena bagaimanapun Beliau itu Seorang senior Mentor Dan juga seorang Wakil Presiden Yang sudah berhasil Menjalankan Tugasnya selama ini Jadi di dalam Suasana sangat hangat sekali Pak Wakil Presiden Menjelaskan Bahwa Sinergi Antara Presiden Dan Wakil Presiden Itu sangat penting sekali Beliau mengibaratkan Seperti Permainan Badminton Tadi ya Pak Jadi harus kompak Seperti ya Permainan double Di badminton Jadi harus Saling sinergi Saling backup Satu sama lain Dan juga Sekali lagi Presiden Dan Wakil Presiden Ini harus bisa Saling Mengisi Satu sama lain Dan juga tadi Beliau menambahkan Pentingnya Keberlanjutan Jadi nanti Dari Presiden sebelumnya Lalu ke Pak Presiden Yang baru Nanti Diharapkan ada Keberlanjutan Dan juga Mungkin sudah sering Saya sampaikan Pada waktu kampanye Ataupun debat Bagaimana Pentingnya Pemerataan Pembangunan Tadi juga Sempat Di Highlight Oleh Bapak Wakil Presiden Kira-kira itu Teman-teman media Terima kasih Sudah setia menunggu Saya mohon izin Pak untuk Melanjutkan Ke tempat berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti lagi ya Nanti lagi Ini sudah ditunggu Jadi catatan saya Mas Gibran Mohon doa Dan bimbingan Tadi sudah disampaikan Dan sekarang Beliau bilang Tadi kepada Wapres Bahwa sekarang Masih fokus Di Solo Bahkan Mas Gibran Mengundang Wapres Ke Solo Untuk meresmikan Satu Destinasi Wisata Yang sekarang Masih belum selesai Masih diselesaikan Oleh PUPR Jadi kira-kira Wapres Nanti akan meresmikan Itu Kira-kira bulan Juni ya Kira-kira bulan Juni atau Juli Kira-kira seperti itu Terus Yang lain itu Tadi sudah ceritakan ya Tentang Seni membangun Sinergi Yang di Ingin Bapak Minton itu Saya kira-kira Lalu Masing-masing Cerita pengalaman Wapres itu Bercerita bagaimana Ke Dubai Pernah sholat Di Masjid Dokowi Sementara Sampai sekarang Pak Dokowi Belum Sempat ke sana Guyan-guyan begitu Ceritanya santai Hangat Tapi Ada beberapa Wajangan yang penting Yang disampaikan oleh Wakil Presiden Tentang Keberlanjutan Bagaimana Agar Masyarakat Indonesia Betul-betul Bisa menikmati Indonesia Mas Di tahun 2024 Karena Kondisi Internal Saat ini Sangat bagus Jadi setelah MK Disahkan Baik 01 Ataupun 03 Saya kira Cukup memberikan Sportivitas yang Luar biasa Dan ini adalah Momentum yang Bagus Dan saya kira Mas Gibran Dan Pak Prabowo Saat ini Sedang melakukan Safari-safari Politik yang Sangat penting Untuk melakukan Konsolidasi Saya kira itu Tambahnya Terima kasih Terima kasih